Selamat datang di Besa Punggur Besar. Dengan merawat pesan peradaban, kita kembali ke alam dengan sejuta keramanan. Punggur Besar memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Memang ini patut kami syukuri yang tidak semua daerah memilikinya. Kita punya wilayah yang cukup luas dengan beragam tanam tumbuh yang ada di atasnya. Salah satu yang saat ini menjadi penghasilan utama masyarakat, yaitu penghasilan daripada tanaman pinang. Tanaman pinang ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu yang memang dimiliki oleh masyarakat di Besa Punggur Besar. Cuma pada saat itu pinang hanyalah sebagai wadah salah satunya untuk menahan abrasi yang ada di pinggir-pinggir sungai-sungai kecil. Pinang ini sendiri mulai diminati masyarakat untuk dibudidayakan, bahkan menjadi penghasilan, ini kurang lebih 15-20 tahun yang lalu. Melalui ini juga kita coba untuk berinovasi. Kami pilih pinang dalam upaya inovasi ini karena pada zaman-zaman dahulu telepah pinang yang kami sebut ini dengan nama OP. Ini dahulunya memang masyarakat sering menggunakan OP ini sebagai wadah pengukus makanan. Bahkan untuk bekalan masyarakat ke kebun dan ke ladang itu dibungkus dengan OP pinang. OP pinang ini sendiri menurut keterangan daripada masyarakat aman buat kesehatan, juga harum dan juga membuat makanan lebih awet. Karena OP ini lebih hangat, jadi membuat makanan itu tidak mudah basi. Berawal dari ini kita coba untuk berinovasi bagaimana caranya OP ini sendiri Ini dapat kita kemas dengan bentuk yang lebih cantik, bentuk yang lebih bagus sehingga ini dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat. Kurang lebih hampir satu tahun dalam tahap perencanaannya, Alhamdulillah berhasil membuat satu inovasi yaitu pembuatan piring atau wadah makanan dari OP pinang Yang ini dikelola oleh masyarakat yang masih di desa pembuatan besar. Dan kebanyakan OP ini diambil oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang ke kebun, mereka mengambil OP yang nantinya untuk mereka jual kepada kita yang mengelola OP ini. Alhamdulillah antusias masyarakat, apalagi ibu-ibu dan anak-anak, karena ini salah satu juga menambah penghasilan mereka. Yang dulunya OP ini sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat, sesuatu yang menjadi limpa di dalam kebun masyarakat. Dan saat sekarang ini, ini dapat dimanfaatkan bahkan menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat. Inovasi ini, dalam waktu ini kita serahkan pengelolaan, pembuatan piring dan beberapa wadah makanan ini kepada pihak Undes. Nanti pihak Undes yang akan mengelola ini, dan juga mungkin ke depannya kita juga akan memberikan beberapa UMKM dan juga ibu-ibu yang nantinya bisa ikut andil dalam proses mulai ini. Sehingga untuk inovasi ini, ini bisa dinikmati dan dirasakan seluruh masyarakat yang ada di desa pengurusan. Kita harus mengembangkan ini disesuaikan dengan apa yang menjadi situasi saat ini, di mana kita harus kembangkan menjadi produk-produk olahan, menjadi kuliner, baik itu jadi cemilan, baik itu jadi kuliner-kuliner yang bisa memberikan nilai baik ya. Dan tentu juga sumber mata pencarian. Nah, terkait dengan hal ini, tentu sangat lekat sekali ini dengan kearifan lokal yang ada. Kan ini sumber peradaban yang unggul, di mana tentu pangan di sini menjadi hal yang sangat utama. Kita juga melihat, belajar dari pandemi bahwa pangan adalah yang paling utama dan fondasi. Ketika situasi pandemi, maka panganlah yang menjadi harapan yang paling baik untuk fondasi ekonomi semua rumah tangga. Kalau sudah pangannya cukup, pangannya mandiri, maka rumah tangga itu juga akan mandiri dan akan lebih tenang. Nah, berbasis pada hal-hal seperti itu, maka masyarakat di kubur raya yang ada 118 desa ini, tentu juga di berbagai titik kawasan, ini juga mengembangkan dengan berbagai inovasi. Karena kalau tanpa inovasi, kita tentu tidak akan bisa menghasilkan produk-produk yang bisa menarik, maupun punya daya manfaat serta pasar. Nah, apalagi sekarang sudah pasar digital dan juga kita harus bisa menembus bagaimana juga berorientasi ekspor dan juga memperkuat bagaimana agar anak-anak muda ini bisa mendapatkan ruang. Nah, dengan kreativitas dan inovasi, ini juga keharifan-keharifan lokali tetap dipertahankan. Yang terbuang tadinya, itu juga menjadi bagian daripada cara kita untuk melihat bahwa ini bisa diolah. Nah, banyak contoh termasuk bikin bakul, anyaman, serat anyaman menjadi bakul, kemudian akar keladi yang ada, kerajinan-kerajinan, kemudian juga jadi makanan. Dan juga opo pinang yang tadinya dipuang menjadi limbah, tentu juga ini keharifan lokalnya bisa digunakan untuk manfaat, sehingga akhirnya bisa menjadi piring seperti di punggul besar dan juga banyak desa-desa lain yang juga melakukan upaya-upaya untuk membuat inovasi dari produk itu. Saya atas nama Kepala Desa Punggul Besar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Punggul Besar yang telah men-support dan mendukung semua kegiatan yang ada di Desa Punggul Besar termasuk inovasi yang kita laksanakan ini dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dan juga dari pihak kabupaten yang memang men-support kegiatan ini sampai kegiatan dan inovasi ini dapat kita laksanakan dengan baik dan tentunya kita juga masih dalam tahap penyempurnaan. Dan kita harapkan juga dukungan dan support ini tetap terus berjalan kepada kami sehingga kami juga bisa membuat dengan hasil yang maksimal sehingga apa yang kita harapkan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!